Baik Sabu Mancing, setelah saya mencari beberapa rekomendasi reel di harga di bawah Rp200.000 Akhirnya saya mendapatkan beberapa rekomendasi reel Tapi saya mencoba untuk mereview reel satu ini Sabu Mancing Ini adalah reel harganya hanya Rp100.000 saja Namun desainnya terlalu mewah untuk saya Menurut harga Rp100.000 Itu pemikiran saya Sabu Mancing Jadi ini cukup smooth Dan untuk spesifikasinya Sabu Mancing bisa melihat disini Yang pasti reel ini adalah reel spinning yang cukup mumpuni Bahkan kita bisa gunakan untuk mancing di laut Oke tanpa berlama-lama kita langsung saja bongkar reel satu ini Apakah memang seperti yang saya inginkan Ataupun seperti ekspektasi saya Kita sama-sama lihat Oke ini dia reel haro vector Yang saya pegang adalah seri Rp3000 Baik tampilannya seperti ini Ini cukup kokoh Dengan handle round knob seperti ini Jadi kita akan bahas satu persatu ya Jadi ingat reel ini hanya harganya Rp100.000an Tapi modelnya sudah kayak begini Sabu Mancing Ini luar biasa Baik kita akan cek kelemahan dan kelebihannya Yang pertama kita cek dari handle nya sendiri Ini handle Sudah desainnya luar biasa Hanya saja ternyata dia memang belum screw in handle Ya dia masih menggunakan handle seperti ini Yap Handle seperti biasa pada reel-reel mula pada umumnya Namun Disini ada washer Yang saya rasa cukup bagus Dan ada tiga Ya lumayan untuk mengunci Ataupun menghalangi air masuk disini Nah kemudian kita akan cek bagian Handle nya Seperti ini Handle menggunakan round knob Disini Yang sudah aluminium Dan kita bakal cek apakah handle nya itu bisa diganti knob nya Kita cek Ops Ternyata dia malah ikut goyang ini Dan ternyata saya tidak bisa membukanya Sob mancing Dan ini dia langsung goyang seperti ini Jadi nampaknya ini bukan knob yang bisa diganti Oke sorry jadi lecet ini Dan kemudian kita akan cek bagian yang lain Oke dari segi desain seperti ini Ini yang seru adalah bagian Rotor yang ada penyangga nya seperti ini Oke kita akan cek satu persatu Masuk kita ke area drag knob Real seharga 180 ribuan Luar biasa ternyata ini sudah ada seal nya Sobat mancing Wah Cukup keren Dengan model spool Seperti ini Cukup terlindungi Agar air tidak cepat masuk ke dalam Washer nya Ataupun ke dalam drug washer Kita akan cek disini Apakah sudah menggunakan carbon tag atau belum Kalau ini sudah menggunakan carbon tag Saya acungi jempol Luar biasa Sobat mancing Ini Ini carbon tag dan juga carbon tag nya Bukan carbon tag murahan Sobat mancing Ini Ini beneran atau tidak Yang pasti real satu ini Memang benar-benar memukau saya Oke Sudah carbon tag Ada tiga lagi Yap Ini satu dua tiga Oke Kemudian yang berikutnya Untuk spool nya sendiri Menggunakan model Seperti ini clicker nya Yap Seperti real-real Pada umumnya Tapi Ada yang sedikit berbeda disini Dia tidak menyatu ya dengan Spool nya Tapi Seperti extension Ataupun bisa di Copot Pada bagian ininya Oke ya Ini bisa dicopot sobat mancing Oke Oke Lalu berikutnya yang Membuat saya juga Sedikit Luar biasa Nah Ini Di dalam Spool ini Ada dua Ball biring Dimana Ball biring semuanya Sudah Tertutup Seperti ini Luar biasa Yap Ini Masuk disini Ball biring nya Oke Dan ini juga ada Pengunci nya Kecil Yang bisa kita Taruh disini Oke Semacam bantalan lah Luar biasa Sobat mancing Dan model clicker nya Seperti ini Tentu saja Oke Yang berikutnya Kita akan coba Buka Bagian rotor Oke Bagian rotor Kita buka Tapi kita harus buka Bagian Kuncinya dulu Nah ini dia Dan baut kunci nya juga Tidak Tidak hanya sekedar Ini menurut saya Cukup bagus Ini sih Kita cek lagi Nah untuk bagian Murnya sih Seperti biasa Seperti ini Dan ini bagian yang istimewa Menurut saya Adalah bagian rotor Yang mempunyai Penyangga Seperti ini Baik Saya sih berpikir Kalau Penyangga Seperti ini Mereka gunakan Untuk sedikit Mempertahankan Agar Rotor ini Tidak melewat Ketika ada Beban yang cukup Berat Sobat mancing Oke Jadi Model seperti ini Mungkin karena Bahannya ya Iya karena bahan Disini saya lihat Ini Seperti Bahan Plastik Campur karbon Jadi Dia tahu mungkin Kelemahannya Dari bahan Kemudian dia isi Pengwat Seperti ini Jadi luar biasa Ini juga ada Bantalannya Untuk Murnya Dan bagian Dari One way Itu sendiri Itu sudah Tertutup rapi Seperti ini Meskipun dari Plastik Sobat mancing Oke Ini tertutup Oleh Plastik Ataupun Penutup plastik Yang cukup Wartik Menurut saya Ini Oke Kita buka Dan kita lihat Oke Ada Seperti ini Dalamnya Dan perhatikan Disini Biring Ball biring Yang ada Di dalamnya Itu semua Sudah tertutup Atau Sudah ada Sealnya Ini Sobat mancing Perhatikan Ini sudah Seal semua nih Ball biringnya Dan bantalannya juga Tapi mungkin Walaupun Mungkin Ini nanti Mungkin Kualitasnya bagaimana Tapi yang pasti Ini sudah tertutup rapi Dan Bagian dari One way nya Seperti ini Cukup besar Dan Ada juga Bagian bantalan Disini Yang sudah Menggunakan Aluminium Jadi Bukan plastik Kalau kebanyakan Itu Menggunakan Bahan plastik Tapi kalau ini Ini Bukan plastik Menurut saya Seperti Zing Zing Yang Memang Tidak terlalu tebal Tipis seperti ini Oke Ini One way nya Dan Kemudian Yang paling Membuat saya Salud juga Ini Bagian bautnya Ini kan Penutupnya Tapi bagian baut ini Dia menggunakan Kunci Bintang Seperti ini Sobat mancing Ya Pada bagian Satu Dua Dan Tiga Oke Disini Kita harus buka Menggunakan Kunci Ataupun Baut Bintang Seperti ini Ini dia Oke Meskipun Dia Bautnya Lancip Seperti ini Tapi Ini sudah cukup Berkelas Menurut saya Untuk harga 100 ribuan Sobat mancing Oke Kemudian Kita coba Bongkar Satu lagi Oke ya Saya ingin Saya ingin Pengen tahu Dalamannya Seperti apa Kita bakal Coba untuk Bongkar Sedikit saja Walaupun saya Tidak akan Bongkar Secara Full ya Jadi Kalau Sobat mancing Ingin melihat Ini saya Bongkar secara Full Mendetail Sobat mancing Bisa melihat Video saya Di Revising tackle Oke Biar tidak terlalu panjang Ini durasinya Oke Seperti ini Kemudian Seperti ini Kita cek Dalamnya Seperti apa Ini dia Baik Untuk Drive gear Sendiri Seperti ini Oke Pinion Drive gearnya Sendiri Seperti ini Cukup besar Kemudian Ada sliding Slide bar Di sini Di bawahnya Kemudian Ini Oke Ini baru kita bisa buka Dan Gigi payung Atau drive gearnya Itu cukup Tebal Menurut saya Ini luar biasa Kemudian juga Untuk bagian Ini Bagian Daripada Mind shaft Ini Diameternya Cukup besar Sobat mancing Oke Dan Semua Biring Yang ada Di sini Di sini Dan di sini Semuanya Adalah Biri Yang tertutup Oke Ini Untuk Bagian Daripada Bagian Bagian Daripada Real Harrow Vector Yang sudah Saya bongkar Meskipun Belum Keseluruhan Intinya Desainnya Sangat Mewah Dan Juga Bahannya Juga Tidak Bisa Dibilang Murahan Dengan Carbon Tech Seperti Ini Kemudian Juga Dengan Ada Desain Biring Apa Namanya Drive Gear Seperti Ini Yang Cukup Tebal Dan Juga Bagian Bagian Yang Lain Jadi Untuk Kelemahannya Yang Saya Rasa Untuk Side Ini Yang Kita Bisa Temukan Hanya Pada Handlenya Yang Belum Screw In Handle Masih Menggunakan Baut Seperti Ini Kemudian Juga Mungkin Kalau Bisa Dibilang Bahan Ya Kelemahannya Mungkin Ada Pada Bahan Untuk Diril Murah Tapi Ini Sudah Cukup Lumayan Cuman Masih Sedikit Goyang Seperti Ini Mungkin Kalau Untuk Beban Berat Dia Akan Sedikit Melihat Tapi Ini Sudah Dibantu Sama Bagian Rotor Yang Sudah Punya Penyangga Seperti Ini Baik Cok Mancing Ternyata Reel Ini Setelah Saya Bongkar Memang Sesuai Dengan Ekspektasi Saya Dan Saya Rasa Ini Memang Terlalu Mewah Dan Terlalu Bagus Di Harga Rp180.000 Hanya Saja Ini Kelemahannya Adalah Pada Handlenya Yang Masih Belum Screw Handle Tapi Sebenarnya Itu Bukan Masalah Yang Terlalu Besar Dan Masalah Utamanya Adalah Mungkin Pada Bagian Ini Pada Bagian Bahan Yang Mungkin Karena Harganya Hanya Rp180.000 Rp Saja Itu Mungkin Ada Sedikit Terasa Boyang Ketika Ada Beban Berat Namun Itu Juga Bisa Sedikit Ditahan Oleh Rotor Yang Model Seperti Ini Oke Overall Untuk Harga Rp180.000 Ini Real Cukup Recommend Menurut Saya Sahabat Macing Untuk Link Pembelian Bisa Cek Di Link Deskripsi Jadi Terima Kasih Sahabat Macing Sudah Nonton Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Yang Belum Salam Satu Kobi